Penipat ganjil saat ini aku sedang berada di daerah Cikarang dimana disini sedang dibangun ya proyek jalan tol baru tetapi proyek ini bisa dibilang tersendat karena banyaknya memakan korban jiwa terutama para pekerja-pekerja yang ada di proyek ini ya disini asal mulanya ya menurut warga tempat adalah dulu tempat pembantaian di jaman Soekarno Ada yang tidak biasa saat memasuki kawasan proyek pembangunan jalan tol di kawasan Karawang, Jawa Barat Selama ini publik sering mendengar bahwa di proyek tersebut banyak makhluk halus yang mewujud sehingga membuat warga takut Tapi memang saat Master Blackjack memandu penelusuran ganjil misteri mendeteksi ada segitiga mistik yang sangat berbahaya di sana Pusat Aktivitas Metafisika ditunjukkan oleh Master Blackjack berada di bangunan kosong yang saat ini sudah dikuasai oleh banyak jenis makhluk halus Tapi benarkah di lokasi pembangunan jalan tol itu juga ada pohon gaib yang berbahaya Jangan dulu berlalu masih akan banyak keganjilan terjadi disini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe Cerita seram terus menyebar dipercaya sebagai sebuah kenyataan Bahwa salah satu proyek pembangunan jalan tol di kawasan Karawang, Jawa Barat angker Beberapa sosok gaib pernah mewujud di kawasan itu sehingga membuat warga ketakutan Dan selepas malam tim ganjil misteri berusaha mengungkap tabir mistis yang mengalir dari proyek tol tersebut Dipandu oleh Master Blackjack penelusuran ini juga melibatkan seorang warga di sekitar proyek yang pernah melihat sosok-sosok gaib Warga bernama Mbak Widi itu ternyata juga memiliki kepekaan batin sehingga bisa merasakan eksistensi mahluk halus di sekitarnya Nah nih, ini kan kita dapet laporan dari warga ini udah angker banget ya bahkan banyak pekerja-pekerja yang sering jadi ini ya tumbal korban ya bisa dibilang korban ya seperti apa nih mungkin Master setelah melihat area-area proyek ini jadi pemirsa ganjil misteri jadi pemirsa ganjil misteri setelah saya cek di beberapa titik lokasi kejadian yang sudah disaksikan sendiri oleh salah satu warga di sekitar sini yaitu Mbak Widi itu memang lokasi ini sangat angker dari titik lokasinya pun yang sering muncul itu membentuk suatu poros segitiga kalau saya lihat disini poros segitiga ini adalah sebuah gerbang goib yang mana memang ada beberapa titik di tengah-tengah itu menjadi pusatnya nah ini kita sedang berada di ujung daripada segitiga tapi masih masuk ke dalam sisi isi dalamnya segitiga itu sendiri memasuki pusat aktivitas supranatural Master Black Jet meminta semua tim penelusuran untuk berhati-hati sebab mulai banyak gangguan yang bisa sangat berbahaya selama ini orang hanya mendengar bahwa lokasi proyek semakin menakutkan karena ada teror kuntil anak terbang lokasinya di salah satu tempat mes para pekerja sehingga mes itu ditinggalkan begitu saja disinilah salah satu pusat daripada aktivitas metafisika atau supranatural yang salah satunya adalah mengganggu warga jadi Mbak Widi sendiri ini disini ini pernah kenapa nih disini di lokasi ini di titik ini oke aku di lokasi ini ya banyak banget penampakan-penampakan yang sejujur-jujur banget itu juga barusan sangat-sangat barusan berapa jam yang lalu ya barusan itu ada beberapa jam lalu saya itu pasti lagi di kamar dan kamar saya itu kebetulan di atas jadi kalau di atas itu kelihatan luar sini jadi pasti saya lagi menghadap ke arah pintu jadi pintu saya itu pas banget di atas langit-langit ini lalu gak sengaja saya ada lihat dengan jelas banget-banget jelas itu tuh putih terang bercahaya itu tuh lewat karena kalau kalian lihat disini itu tuh gelap banget dan gak ada sama sekali cahaya kan karena kebetulan saya percaya juga itu kebetulan dari terbangnya itu adalah dari satu pohon pisang ke ujung pohon pisang saya nah kebetulan saya punya pohon pisang dan dia tuh terbang ke pohon pisang saya dan saya juga pernah ngalamin di kamar saya kan bener-bener deket sini ya jadi kamar saya itu pernah saya tidur sama adik saya dan dia tuh melihat ada penampakan pocong dan adik saya itu bilang pocongnya itu adalah di atas kepala saya jadi saya lagi tidur dan pocongnya itu di atas kepala saya keesok pagi saya tanya kenapa kamu menangis saya bilang kata dia ada pocong di atas kepala kakak dan sejak itu dia gak berani lagi tidur sama aku dan di kamar aku cerita-cerita seram terus mengalir dari banyak kalangan terutama warga di sekitar proyek tersebut Mbak Widi yang tinggal tidak jauh dari proyek tol mengisahkan banyak korban misterius salah satunya pekerja yang konon melihat perbatasan alam gaib lewat kamera gara-gara melihat pohon gaib esok harinya orang tersebut meninggal karena dianggap mengusik apalagi setelah melihat pohon itu dia minta pohon dipindahkan Mbak Widi mengisahkan cerita-cerita seram juga dialami oleh sahabatnya sendiri sejak pembuatan jalan tol ini saya pribadi dan teman-teman saya karena saya itu masih anak sekolah juga disini ada beberapa teman-teman saya masih sekolah itu mengalami kecelakaan di daerah area untuk jalan tol dan rata-rata anak-anaknya itu masih pada gadis-gadis dan ibu-ibu masih wanita lah ibarat kata sehingga membuat asumsi para warga mengatakan bahwa itu adalah tumbal jalan tol tumbal jalan tol sudah sejak memasuki area pembangunan jalan tol suasana seram membuat tim penelusuran harus berhati-hati apalagi saat berjalan di tengah gelap menuju bangunan kosong yang konon menjadi pusat aktivitas mahluk halus keseramaan semakin membuat merinding karena tiba-tiba di tengah perjalanan menuju bangunan kosong itu ditemukan pusara tua yang tertutup gerumpul alang-alang di tengah perjalanan menuju lokasi kita menemukan kuburan tersembunyi master ya jadi disini pemirsa ganjil misteri kita menemukan satu kuburan disini seperti kuburan yang sudah lama jadi dia agak besar mungkin ada dua jenazah disini disini juga energi metafisikanya sudah mulai berasa mungkin nanti kita akan berjalan lagi ke arah lokasi ini titik lokasi yang tadi disebutkan jadi disana memang aktivitas supranaturalnya itu sangat besar sehingga beberapa orang itu melihat penampakan di sekitar area sini proyek pembangunan jalan tol di kawasan karawang jawa barat tersendat kabarnya karena banyak gangguan gaib sehingga para pekerja tidak betah tapi benarkah pusat aktivitas mahluk halus ada di bangunan kosong yang dulu menjadi semacam workshop jangan kemana-mana tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda selamat menikmati selamat menikmati setelah berjalan agak jauh tim penelusuran sampai di lokasi bangunan kosong yang sering disebut angkar pada malam-malam yang gelap banyak sosok gaib yang mewujud sehingga bisa dilihat warga bangunan yang sudah tidak terawat itu dulunya memang menjadi mes bagi pekerja proyek pembangunan tol banyak ruang-ruang yang difungsikan sebagai workshop dan tempat tinggal lengkap dengan kamar mandi dan toilet kita sekarang sudah sampai di titik lokasi ya nah ini juga di belakang kita tepat sekali di belakang kita ada gedung gedung atau apa nih master kayak rumah bekas workshop oh iya kayak rumah bekas workshop ya itu sudah lama tidak dihuni ya karena ada kejadian-kejadian yang di luar nalar ya jadi pemirsa ganjil misteri disini bisa kita lihat kondisi workshop yang sudah ditinggalkan sudah lama dari semenjak pembangunan jalan tol ini memang banyak kejadian-kejadian aktivitas supranatural disini yang tadi saya bilang segitiga itu nah disinilah salah satunya titiknya jadi banyak para pekerja yang tidak kuat disini lalu kemudian dia pergi apa nih seperti ada yang ngintip ini saya ini sudah mulai ada aktivitas ini bisa dilihat nih ini semua bulu kuduk saya merinding udah ada sedikit hitam tapi itu gak hitam yang tinggi hitamnya itu kayak sekitar-kitar gini dia lagi ngeliatin dari situ dan jujur aku tuh cuma bisa nyium bau aroma mereka tapi gak bisa ngeliat gitu kan dan aku tuh ngeliat di belakang itu ada pohon tadi kita makam itu itu tuh kayak ada yang ngikutin dan dia tuh berdiri di belakang kita yang deket pehon kelapa area berikutnya jauh membuat lebih merinding monster blackjack mendeteksi ada sosok kuntil anak yang berada di wilayah tersebut sosok inilah yang sering muncul dilihat warga mengganggu rasa takut biasanya kuntil anak ini terbang dari satu pohon ke pohon lain seperti yang pernah dilihat Mbak Widi yang sudah puluhan tahun tinggal di dekat proyek tol Karawang ini ada yang nintip disini jadi disini ini nih di ruangan ini nih bekas WC atau toilet para pekerja disini disini juga lumayan yang tadi dilihat Mbak Widi itu yang sosok seperti memakai baju putih dan tinggi itu disini tempatnya sosok kuntil anak itu jadi yang biasa terbang itu disini oh jadi yang sosok yang terbang ini disini disini nih di area sini sama belakang sana karena di belakang sana tuh ada kayak semacam ruang kosong dan juga sebelahnya lagi itu kayak ada WC juga jadi ini ada WC di dalam sana juga ada WC Master kita aku kayaknya mulai terpancing untuk ke dalam pintu karena dari tadi seperti ada yang nintip ya di pintu ya nengok-nengok aja mungkin kita bisa langsung ke sana ya untuk permisi-permisi aku merinding banyak ada mobil jadi ini memang proses pembangunan jalan tol sedang berjalan ini adalah railnya ada truk besar sering lalang-lalang di sekitar sini tapi tidak menyebabkan aktivitas supranatural disini tuh menjadi terganggu malah semakin membesar interaksi dengan sosok-sosok tak terlihat semakin terasa Master Blackjack berusaha waspada agar tidak ada yang mencoba meniupkan energi negatif apalagi di setiap ruang kosong di Master Bengkalai itu ada penunggu gaib yang bisa sewaktu-waktu berbuat tak terduga eksistensi mereka tidak hanya lewat kemunculan yang seperti datang dan pergi karena yang mengirimkan suasana seram lebih banyak lewat suara-suara misterius ada yang nintip sini oh iya sosoknya apa? kok tarik disini malang yang ini? ya sudah Pak tadi itu itu masih sosok yang sama ya Master? masih sosok yang sama seperti yang di samping ini tadi yang Mbak Widi kuntilanak ini ini dia yang sering sering mengganggu pekerja dan juga warga suaranya dengar? ini kita sudah mulai ada interaksi disini jadi tadi ada suara disana kayak orang gebuk ada yang mukul dan sengaja memukul jadi ini ada ruang kosong yang tadi saya bilang nah disinilah aktivitas kuntilanak itu berada tadi ada dentuman dua kali kayak orang sedang memukul dua kali jadi memang ini interaksinya sudah mulai berjalan ketika kita sudah mulai masuk ke area sini ya karena dari awal ya Mbak Widi ini udah lama banget aku udah sekitar hampir bertahun-tahun disini udah mau sekitar 10 tahun mungkin aku disini itu memang udah kosong aku gak pernah ngeliat ada aktivitas di ruangan ini sama mereka kan ini hutan gitu oh jadi ya sebelumnya ini adalah hutan jadi ini karak kosong ini dijadikan tempat markasnya mereka ya master ya buat mengganggu nih ini juga dibuka jalan ini tuh hanya karena lalu tol darurat aja awalnya gak pernah dibuka sama sekali gak ada yang pernah berani kesini juga lalu di mana lokasi pohon gaib yang sangat menakutkan itu benarkah pohon ini tak bisa terusik oleh siapapun termasuk tokoh-tokoh setempat yang memiliki kemampuan spiritual jangan kemana-mana tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda selamat menikmati tanda-tanda tidak kondusif sudah semakin terasa aura negatif juga mulai menyerang panca indera hingga membuat kepala keliangan apalagi saat penelusuran sampai di ruangan terakhir yang lagi-lagi menunjukkan keseraman Mbak Widi bahkan melihat ada sosok yang tiba-tiba muncul dari balik dinding bukan sekedar muncul tapi membuat takjub karena badannya setelah ada di balik dinding sakit kepala ini aslinya tutup, kira-kira dibuka kok karena tadi kayak yang nongol di luar makanya aku kirain ada yang nongol kan yang nongol apa tuh? aku gak tau dibentuknya apa cuman kira-kira kita lagi fokus kamera kan kita lagi fokus sama jelasin dan aku sempat ngelirik kesini aku kirain ini tutup terbuka karena emang ada yang nongol kan aku tertarik kan terus, oh ternyata ini tetap tutup jadi aku, berarti mereka nembus nembus ninding jadi dia seperti begini ya kepalanya itu sosoknya kayak apa tuh? sama-sama cuma putih kita mungkin akan menguak ya kenapa sih sosok itu itu lagi, itu lagi dan itu terus yang mengganggu yang paling sering menampakan diri ya mungkin juga dari berbagai banyaknya korban ya Master dia pelakunya jadi seperti yang saya bilang awalnya ini adalah memang hutan disini hutan belantara yang dibabat jadi ini dulunya sejarahnya adalah tempat, salah satu tempat pembantaian kalau saya lihat jadi banyak sekali pembantaian disini yang salah satunya adalah si wanita ini jadi si wanita ini sempat dibunuh disini kemudian dipotong-potong tubuhnya lalu tubuhnya ini setelah dipotong dikasih makan buaya karena di dekat sini ada taman buaya Aura seram mengalir nyaris di setiap sudut bangunan mes kosong yang sudah sangat lama ditinggalkan suara-suara ganjil seperti ingin mengganggu menakut-nakuti tim penelusuran yang memang mulai kelelahan tapi justru setelah meninggalkan bangunan kosong suara-suara misterius semakin sering terdengar termasuk suara rintihan perempuan yang arahnya dari kejauhan di dekat pohon gae ada yang nangis dengar ada yang nangis iya ada yang nangis cewek kenapa dia kenapa dia gitu-gitu jadi ini ada yang mulai berinteraksi dengan kita dari kanan siapa ya aduh kok takutnya nah itu tuh tadi ada yang lari tuh disitu tuh hitam seret aduh disana tuh ya disitu suasana semakin menjakan setelah mendengar suara rintihan perempuan menangis Master Bledget berusaha membawa tim penelusuran menuju lokasi pohon gae tapi memang tidak bisa terlalu dekat untuk menghindari sesuatu yang menakutkan jangankan orang-orang jauh sedang penduduk asli termasuk para sesapu juga tidak berani mengusik pohon tersebut letaknya disitu pohon goibnya tuh disitu jadi ini sebenarnya proyek ini nih jalannya lurus setelah ada kejadian itu akhirnya proyek ini nih agak dibelokan kesana jadi gak gak langsung melewati sini karena memang disini sudah tidak ada yang berani lagi untuk mengutak-atik lah istilahnya karena sudah ada beberapa kejadian bukan hanya satu jadi yang sempat itu terekam kamera kemudian yang merekam itu beberapa hari kemudian meninggal dunia sosok ini nih tidak mau diekspos terus gimana kabar kita yang sekarang mungkin lagi coba buat apa namanya masuk ke area mereka nih master ini nih mungkin agak kedep-kedep lampunya tadi tuh udah mulai nah seperti itu kita lihat itu kan memang ada truk besar yang melintas jadi posisinya itu tadi disitu kemudian untuk yang kita mengeksposnya karena kita tidak terlalu dekat dengan posisi si pohon gaib ini tidak ada masalah insyaallah aman masih mendeteksi pohon gaib memang tidak mudah master blackjack juga agak kesulitan menjelaskan letaknya karena posisinya yang samar antara ada dan tiada apalagi ada tabir misterius yang ikut menyelimuti keberadaan pohon gaib yang konon sudah memakan korban jiwa itu tapi penjelasan belum benar-benar selesai saat terdengar suara erangan misterius master blackjack langsung tanggap bahwa erangan itu alarm tidak baik karena ada sosok gaib yang berusaha masuk keraga seseorang mungkin selain itu juga master pemicu tempat ini menjadi lebih angker aura-aura negatifnya dapat banget disini karena ada apa tadi aku sempet tunggu ini kayaknya ada yang kemasukan salah satu tim kita mungkin master ya eh gimana nih lewatnya eh gimana nih lewatnya gak bisa nih salah satu warga di daerah proyek ini sedang mengalami kerasukan atau kesurupan yang disebabkan oleh mungkin salah satu penunggu yang ada di area proyek ini coba berinteraksi siapa kalian sedang apa kalian disini kami hanya ingin mengetahui apa yang terjadi disini jadi kami hanya datang untuk melihat dan mengecek apakah benar disini banyak sering terjadi hal-hal yang diluar nalar sehingga menyebabkan beberapa pekerja itu kabur dari sini iya itu benar ini dengan sahabat saya ngomong saya yang menguasai tempat ini sedang apa kalian disini untuk apa kalian cari tau kita lihat sosoknya ini berbulu ini yang tadi sepintu jadi dia merasa terusik nah ini yang tadi saya bilang salah satu sesepuh disini jadi yang sering muncul itu siapa disini sosoknya kamu atau yang lain yang lain siapa itu mereka disana apa sosoknya disini dia adalah perempuan kenapa dia mengganggu para pekerja disini karena dia serang mencari pelaku pembunuhan terhadap dirinya jangan jangan mengganggu tempat ini kalau kalian ingin selamat sudah banyak korbannya dan saya tidak bisa mengendalikannya karena dia sedang mencari pelaku untuk membalas dendam apa disekitar sini ada pon itu juga banyak memakan korban ya benar ini nanti saya mau coba pindahkan jadi nanti kalian akan pindah ke tempat yang baru yang memang itu adalah tempat kalian dan tidak akan terusik lagi ya bisa ini tempat saya sudah saya bilang sudah kalian harus pindah setelah drama kerauhan sosok gaib penghuni kawasan pembangunan tol penelusuran diakhiri Master Blackjack menutup dengan menetralisir seluruh tim agar tidak ada anasir negatif yang ikut terbawa pulang proyek tol di Karawang memang penuh dengan cerita-cerita seram tapi semoga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati